Ya pemirsa harga cabai merah dan cabai rawit di pasar bangkol terus merangkak naik. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya pasokan lantaran para petani sayuran tidak bisa panen secara optimal di masa lebaran ini. Sejak akhir bulan Ramadan, harga cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan. Dalam kurang waktu sepekan ini saja, kenaikan mencapai 8.000 rupiah per kilogramnya. Di mana harga cabai merah yang sepekan lalu berkisaran 40.000 rupiah, saat ini sudah naik di angka 48 hingga 50.000 rupiah per kilogram. Bukan hanya itu, harga cabai rawit, tomat, dan kentang juga mengalami kenaikan. Para pedagang sayuran mengaku pasrah dengan keadaan ini, karena hal semacam ini sudah menjadi hal biasa bagi pedagang. Sementara itu, untuk penyebab kenaikan, para pedagang memperkirakan belakangan ini hasil panen para petani di kawasan jangkat dan kerinci tidak maksimal. Meski demikian, para pedagang berharap ada solusi yang diberikan pemerintah, guna mengatasi persoalan yang lazim terjadi ini. Mengingat jika kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terus berlanjut, dikhawatirkan akan diikuti kenaikan harga bahan kebutuhan lainnya.